oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Yono Maulana kali ini saya akan membahas kelanjutan sebelumnya di dalam video saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana skema cara pembuatan NKP nah berikut ini saya akan memberikan gambaran betapa mudahnya menyusun NKP apabila kita sudah mengalir pola pikir kita sehingga nanti secara bertahap kita akan bisa menguasai dan mencoba rangka-rangka penulisan itu benar-benar tertanam di dalam pemikiran kita tantangannya adalah pada ujian NKP di SIP ini anggota biasanya ya biasanya itu harus menulis tangan ya secara manual nah sehingga pemahaman terhadap konsep dan konten itu harus benar-benar bisa dipahami secara menyeluruh ya sehingga pada saat pengerjaan nanti tidak ada kendala nah disini saya akan menjelaskan dan saya akan memberikan disclaimer bahwa ini bukanlah salah satu contoh yang benar-benar benar gitu ya ini adalah berbasis dari pengalaman yang sudah-sudah ya hasil belajar diskusi dengan beberapa teman-teman anggota ya adapun ketentuan sistematika dan lain sebagainya tetap mengacu kepada kebijakan yang diberikan oleh Mabes ini biasanya suka diumumkan ya tetapi apa yang saya jelaskan disini dari pengalaman yang sudah-sudah sehingga nanti kita paling tidak bisa membantu ya memudahkan teman-teman semua ya untuk menyusun NKP oke supaya tidak banyak ini itu kita langsung saja masuk ke dalam lembar kerja kita ya anggaplah ya ini adalah sebuah kertas kerja dimana bapak-bapak dan ibu-ibu ya anggota korri bisa menuliskan judul ya bisa menjelaskan judul ini adalah salah satu contoh saja ya yaitu dengan judul optimalisasi sumber daya manusia dan metode dalam rangka persiapan penerapan atlet di wilayah kota X pada masa dan setelah pandemi COVID-19 nah ini adalah judul eh dan kenapa harus ada kata-kata pandemi eh biasanya dalam sebuah naskah itu akan dihubungkan dengan kondisi faktual saat ini yang terjadi ya dulu pada masa pemilu kada itu biasanya seluruh NKP harus mengacu kepada tema besar yaitu tentang pemilu kada atau pil kada nah karena saat ini sedang mengalami pandemik mungkin lebih baiknya kalau kita concern terhadap persoalan utama bangsa ini ya yang tidak terjadi hanya di Indonesia tetapi juga terjadi di mancanegara jadi ini adalah masalah umum dan tentunya pada setiap satker masing-masing itu pasti memiliki inovasi kreativitas bagaimana bisa melakukan terobosan-terobosan di masa pandemi ini yang secara keseluruhan merubah ya paradigma interaksi dan lain sebagainya oke kita langsung yang harus kita pahami bahwa NKP SIP itu memiliki daftar isi atau yang disebut dengan sistematika ya dengan sistematika kita lihat dulu kesini saya langsung kesini dulu nah ini adalah sistematika umumnya biasanya terdiri dari tiga bab ya bab 1 bab 2 dan bab 3 dimana bab 1 itu berbicara pendahuluan berbicara bab kedua yaitu tentang pembahasan dan bab ketiga adalah penutup ya dimana masing-masing bab ini memiliki subab nah kuncinya kalau saya boleh sharing ke teman-teman semua ya ibu-ibu dan bapak-bapak yang harus benar-benar diingat itu adalah sistematika penulisan terlebih dahulu karena ini adalah ketentuan ya tapi saya katakan sekali lagi ini adalah belum pasti sistematika ini yang benar-benar nanti akan digunakan ya tetapi ini adalah bagian daripada contoh pembelajaran kita yang pertama itu bab 1 terdiri dari pendahuluan ya yang biasanya terdiri dari ratal brakan rumusan permasalahan dan persoalan ruang lingkup dasar penulisan maksud dan tujuan serta sistematika untuk pembahasan ada kondisi awal atau kondisi ideal gitu ya atau kondisi saat ini faktor yang mempengaruhi kondisi yang diharapkan atau kondisi ideal gitu ya serta upaya pemecahan masalah nah ini dan di bab ketiga ada kesimpulan dan saran nah jadi kuncinya adalah ya ibu-ibu dan bapak-bapak semua pahami betul sistematika yang telah ditentukan itu dulu kuncinya karena kalau dari susunan ini sudah dipegang betul sudah diingat betul maka dalam rangka mendeskripsikan tulisan kita nanti itu akan ngalir ya akan mudah seperti itu oke kita langsung kembali ke atas ya nah pada umumnya sebuah penulisan NKP itu diawali dengan judul dengan judul ya ini judul parsial ini ini merupakan sub dari biasanya ada tema besar yang telah ditentukan oleh Mabes kemudian kita turunkan sesuai dengan satkar ataupun fungsi kita masing-masing nah itu tetapi harus merujuk kepada judul besar ataupun tema besar yang ditentukan di dalam bab satu pendahuluan disini ya disini kalau saran saya sih ya ini lagi-lagi pemikiran saya secara pribadi bukan mengatakan bahwa ini adalah sesuatu NKP yang benar itu bukan pada umumnya akan berbicara secara global terlebih dahulu ya katakanlah kalau kita mengacu kepada pandemi maka kita akan bercerita tentang pandemi COVID-19 ini secara global ataupun dunia ya yang kemudian di paragraf kedua ibu-ibu dan bapak-bapak bisa kerucutkan ke masalah nasional ya masalah nasional nah di paragraf ketiga baru mengarah kepada persoalan yang ingin disampaikan secara tidak langsung dikerucutkan ya dikerucutkan yang langsung kepada permasalahan yang ingin diangkat sehingga di dalam latar belakang ini sudah tergambar nah itu ya jadi kata kuncinya adalah silahkan berbicara secara umum atau global kemudian khusus ya kemudian pada masalah yang ingin kita sampaikan nah lalu di berikutnya ada rumusan permasalahan ya nah disini silahkan permasalahan dan persoalannya disampaikan ya usahakan sesuai dengan judul ataupun tema yang kita buat diatas ya seperti itu jadi konsistensi di dalam penulisan ini sangat penting gitu ya jangan sampai nanti berubah-berubah kayak gitu nah berikutnya ada ruang lingkup ruang lingkup ini menjadi penting ini karena batasan ya batasan penulisan karya anda jadi jangan terlalu lebar ya terutama kalau untuk NKP SIP ini batasan itu kalau saran saya jangan terlalu melebar karena nanti anda akan berpacu dengan waktu ya akan berpacu dengan waktu kemudian yang kedua penulisan dengan manual dan dengan bantuan teknologi diketik tentu akan berbeda speednya sehingga pastikan sebelum anda membuat sebuah NKP pikirkan dulu batas masalah yang ingin dibahas ataupun ruang lingkupnya nah setelah itu maksud dan tujuannya silahkan disampaikan ya kemudian berikutnya adalah sistematika ini enggak masalah ya ini sih umum saja seperti itu saya sampaikan kemudian di bab kedua ini pembahasan ya di pembahasan ini jadi penting karena kalau tidak salah ya ini memiliki bobot yang cukup besar ya bobot memiliki bobot yang cukup besar dibandingkan dengan bab-bab lainnya ya karena memang pembahasan disini cukup panjang silahkan anda deskripsikan sebagai kata pengantar awal kemudian buat dan jelaskan kondisi awal ataupun kondisi faktual atau yang disebut dengan kondisi saat ini nah kondisi saat ini silahkan deskripsikan kondisi yang terjadi tetapi ingat sekali lagi konsistensi jadi pada saat anda berbicara di atas persoalannya itu ada dua maka di dalam menjelaskan tentang kondisi faktual itu pun harus dua masalah atau dua kondisi awal ya boleh dengan memberikan bridging dulu gitu ya pengantar dulu seperti ini tetapi intinya disini nanti dua ya kalau disini berkutat di persoalan tentang SDM dan SDM yaitu tentang kuantitas dan kualitasnya ya terkait dengan lantas seperti itu ya kemudian nanti jelaskan juga bagaimana metode operasionalnya ya seperti itu gambarkan secara umum kasih deskripsinya juga kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal nah ini disini kita berbicara SWOT analisis gitu ya yang dibagi ke dalam internal dan eksternal nah kalau internal berarti berbicara kekuatan dan kelemahan kalau eksternal berbicara peluang dan kendala di dalam faktor internal ya jelaskan kekuatan yang ada ya ini tidak terbatas kepada batasan tadi yang harus dua itu tidak kelemahan juga silahkan jelaskan ya kemudian peluang yang ada juga silahkan deskripsikan dengan pointer ya dengan pointing gitu satu apa dua apa dan sebagainya kemudian kendala yang dihadapi itu nanti seperti apa ya kendala yang dihadapi itu seperti apa nah setelah berbicara tentang ya disini faktor-faktor yang mempengaruhi baru nanti kita akan berbicara yang disebut dengan kondisi yang diharapkan atau kondisi ideal sederhananya triknya adalah pada saat anda membuat kondisi yang diharapkan sederhananya cukup kopas saja dari kondisi saat ini ya copy paste aja dari kondisi saat ini ya yang disini ini kondisi awal oke kita fokusnya ke dalam dua pointer ini ya disini kan kurangnya anggota perwira dan pintara kurangnya pembekalan berupa pelatihan oke itu kata kuncinya maka di kondisi yang diharapkan ya di dalam kondisi yang diharapkan mana tadi nah ini copy paste nih kalau tadi berbicaranya kurang 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 maka tinggal diganti terpenuhinya anggota perwira dan pintara yang memiliki keahlian kalau tadi kan yang tidak memiliki keahlian jadi sesederhana itu sebetulnya ya jadi jangan dibuat rumit kemudian kurangnya pembekalan berupa pelatihan maka di dalam kondisi yang diharapkan berarti cukupnya pembekalan berupa pelatihan nah itu jadi ee kalau disana bicara kurang disini bicara cukup ya kalau disana bicara jelek berarti disini bicara bagus seperti itu aja sederhananya jadi paragraf yang ini sederhananya ibu-ibu dan bapak-bapak silahkan di copy paste aja hanya dirubah kalau yang ini kurang berarti ini cukup gitu ya kalau yang ini umpamanya jelek berarti yang ini bagus gitu kalau ini belum terpenuhi ya berarti disini harus terpenuhi nah itu yang disebut dengan kondisi yang diharapkan ya nah setelah kita berbicara bahwa kondisi saat ini kemudian kita juga menjelaskan tentang apa sih sebetulnya faktor yang mempengaruhi yang SWOT analisis itu tadi ya lalu ini loh gambaran yang kita harapkan baru disitu nanti kita harus memikirkan apa upaya kita untuk bisa merealisasikan kondisi yang diharapkan tadi gitu kondisi ideal itu tadi maka silahkan tuliskan upaya pemecahan masalahnya itu seperti apa nah disini ya ini biasanya bobotnya besar sekali karena ini merupakan strategi ataupun rencana aksi atau juga sering disebut sebagai action plan jadi aksi anda ya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan itu bagaimana nah di dalam tahapan-tahapan ini banyak opsi ada yang menggunakan periodikal itu biasanya jangka pendek jangka menengah jangka panjang upamanya jangka pendek merencanakan jangka menengahnya adalah mengimplementasikan jangka panjangnya adalah memantapkan nah sederhananya seperti itu atau ingin menggunakan teori organisasi ya operasional yaitu dengan plot planning organizing controlling dan actuating itu juga boleh ya di dalam masa perencanaannya kita harus bagaimana sih eh organisasinya bagaimana sih pengorganisasiannya kemudian pelaksanaan dan pengawasannya seperti apa sih itu juga boleh di dalam pembahasan rencana aksi ya itu nanti tinggal bagaimana konteks dari pada isi nkp bapak-bapak dan ibu-ibu semua seperti itu ya nah ini adalah contoh-contohnya seperti itu ya jadi disini kalau disini menggunakan pakai tahapan ya disini menggunakan pakai tahapan tahapan apa sih yang dilakukan gitu ya disini kalau kita lihat upaya pemecahan masalahnya oh ternyata ada tahap persiapan dan perencanaan apa tuh membuat analisa dan recruitment SDM deskripsikan tuh apa sih gitu kan oh ternyata ini 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 lalu di dalam tahap pelaksanaannya apa oh berarti harus melakukan A B C D gitu ya kemudian ada tahap mensosialisasikan bagaimana juga pointing juga pointer A B C D seperti apa begitu juga tahapan evaluasi dan pemantapannya mau seperti apa ya lalu nanti berikutnya penyempurnaan ataupun pemantapan itu seperti apa nanti silahkan dideskripsikan nah di bab ketiga ini ini berbicara penutup ya penutup yaitu terdiri dari saran ya kayak gitu nah di dalam penutup ini ingat ini harus menjelaskan persoalan yang tadi kita jelaskan di atas kalau kita berbicara dua persoalan maka di dalam penutupan dan saran pun itu terbatas kepada dua masalah tadi yang kita bahas sebelumnya jadi antara pengantar gitu ya kemudian masalah ya yang tadi di depan ini harus sinkron gitu harus sesuai dengan saran dan rekomendasi kita di akhir jadi jangan sampai nanti kita memiliki permasalahan dua eh tiba-tiba nanti kita jadi tiga atau empat gitu yang tadinya kita hanya ngebahas tentang SDM eh kita ngebahas tentang surplus dan keuangan nah ini hati-hati terjebak ya seringkali anggota suka berbicara seperti ini pak tapi kondisi faktualnya kita kekurangan anggaran loh surplusnya kurang dolar dan sebagainya nah it's ok memang itu kondisi faktual di lapangan tetapi ingat ini adalah sebuah konsep yang tidak hanya apa namanya apa namanya eh menuliskan semua apa yang terjadi tetapi kita harus mengikuti kaedah karya ilmiah ya jadi kurang lebih ya rulenya itu seperti itu ya jadi bisa saya simpulkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua ya para anggota poli eh tidak usah khawatir gitu ya tidak usah eh apa namanya eh berpikir rumit bahwa ah nanti kayaknya susah nih dan lain sebagainya enggak menulis itu enjoy apalagi ibu-ibu dan bapak-bapak saya yakin eh setiap hari memang job daysnya itu tinggal bagaimana eh kita mencoba untuk menuangkan ke dalam konsep tulisan ya dan saya yakin kalau umpamanya di sidang gitu ya ditanya dengan pekerjaan apa yang dilakukan di lapangan eh saya pastikan ibu-ibu dan bapak-bapak pasti lebih jago lebih mahir gitu ya cuman memang eh kalau menulis itu ada aturan yang memang harus kita patuhi nah itu aja nah lalu pesan saya yang terakhir adalah sederhana ya jika kita ingin memenangkan perlombaan kuncinya hanya satu ikuti aturannya ya apabila kita bisa memenuhi aturannya saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak bisa akan menjadi menang ya dalam hal ini eh tetap optimis semangat eh dan terus belajar bersama eh saya yakin hasil yang eh kerja keras yang ibu-ibu dan bapak-bapak lakukan itu tidak akan mengecewakan ya semoga insyaallah baik itu saja pesan dari saya eh jaga kesehatan eh selalu patuhi protokol covid-19 saya ucapkan selamat malam dan semoga bermanfaat sharing kita malam ini saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati